Intro Dikutip dari Tribun Palu.com Polisi mengamankan 3 remaja diduga sebagai pelaku pencurian potongan aluminium dan besi tua di salah satu gudang di desa Tontonan, Kecamatan Loh, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah Ketiga pelaku yang diamankan yakni masing-masing berinisial IK, 16 tahun dan TF, 15 tahun asal Kecamatan Loh, dan RS, 15 tahun asal Kecamatan Loh, Selatan Kabupaten Banggai Kapolsek Loh, AKP Agung Kasatria, Kesuma mengungkapkan awalnya sebanyak 7 remaja diduga melakukan pencurian di gudang tersebut Namun yang berhasil diamankan sebanyak 3 orang, sedangkan 4 orang lainnya melarikan diri Mereka masuk ke dalam lubang kecil pada dinding gudang, kemudian mengambil potongan aluminium dan besi tua Namun, Agung menjelaskan aksi para remaja ini dipergoki salah satu seorang karyawan, sehingga para pelaku langsung melarikan diri Untuk 4 orang pelaku yang berhasil kabur sedang dalam pencarian anggota Ia mengatakan 3 pelaku yang berhasil diamankan bukan sebagai pelajar karena sudah putus sekolah Sedangkan 4 pelaku yang kabur menurut pengakuan rekannya masih berstatus pelajar Saat ini ketiga pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapol Seklu, guna diminta keterangan lebih lanjut Dikutip dari tribunpalu.com, polisi berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu Di wilayah kecamatan Toili, Kebupaten Banggai, Sulawesi Tengah Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti puluhan paket narkoba jenis sabu-sabu Serta menangkap 2 pria diduga pelaku berinisial A.Y. usia 25 tahun warga kecamatan Toili Dan A.D. usia 38 tahun asal kecamatan Moilong Kapolsek Toili Ibtunanang Afrioko menjelaskan Pengungkapan ini berawal saat anggotanya sedang melaksanakan patroli rutin malam hari Mereka menemukan 4 pemuda sedang berkumpul di sebuah lokasi proyek pembangunan Ruko Di desa Tirta Sari, kecamatan Toili, Kabupaten Banggai Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 1 paket diduga narkoba jenis sabu Di tanah di bawah tempat mereka duduk Nanang menuturkan setelah dilakukan introgasi Terhadap keempat pria tersebut, pria berinisial A.D. mengakui bahwa barang terlarang itu merupakan miliknya Polisi langsung melakukan pengembangan dan A.D. mengakui bahwa sabu itu didapatkan dari pria berinisial A.Y. di kecamatan Moilong Atas pengakuan A.D. lanjut Nanang, polisi langsung menuju lokasi di jalan raya desa Molio Harjo, kecamatan Moilong Tepatnya di depan teras Bank BRI untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku A.D. Hasil penggeledahan terhadap pelaku A.D. ditemukan barang bukti 24 paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Selain sabu, kata mantan Kapolsek BUNTA ini Petugas juga menemukan 1 bilas sajam jenis badik, bireks, dan jarum suntik di dalam bagasi sepeda motor milik pelaku A.D. Anggota kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah pelaku Dan ditemukan lagi sebuah alat hisap sabu yang disimpan di samping lemari kamar Selanjutnya, kata Nanang, kedua tersangka bersama barang bukti sabu sebanyak 25 paket kecil Langsung digiring ke Mapolsek Toili Guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut Polisi juga sudah berkoordinasi dengan anggota narkoba Polres banggai guna menjemput kedua tersangka Dikutip dari polrestouna.com Dalam rangka mengasah kemampuan anggotanya Kapolres Tojo Una-Una AKBP Rizki Farasan DSIKM IKA Pimpin langsung latihan penembakan anggota di lapangan Wicaksana Lagahawa Polres Tojo Una-Una pada Kamis 24 November 2022 Kali ini Kapolres Tojo Una-Una AKBP Rizki Farasan DSIKM IKA Melatih penguasaan dan penggunaan senjata api terhadap anggota satelantas Polres Tojo Una-Una Latihan menembak ini guna memelihara kemampuan menembak Untuk mendukung pelaksanaan tugas harkam tipmas dan penegakan hukum di wilayah Tojo Una-Una Menurutnya bahwa anggota Polri harus senantiasa Mengasah skill menembak dan diharapkan agar anggota Polres Tojo Una-Una Memiliki keterampilan dan kontrol menembak yang baik Dengan sering latihan, anggota nantinya dapat benar-benar menguasai cara penggunaan senjata Mulai dari penguasaan teknik menembak secara benar Sampai bagaimana cara mengatur emosi diri ketika mencabut senjata Yang terpenting lagi, anggota dapat lebih terampil Dalam mengambil tindakan menembak sesuai sasaran Untuk melumpuhkan, bukan tembakan yang mematikan Di Meliputan CNTV, mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!